Intro Seorang diduga predator anak di kota Tarakan berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Porres Tarakan. Pelaku menjalankan aksinya di rumah kontrakannya dengan modus mengajar-mengaji. Inilah pria berinisial AR yang diduga sebagai predator anak dengan melakukan tindakan asusila atau pelecehan terhadap korbannya yang masih di bawah umur. AR diringkus petugas Jatan Ras Satreskrim Porres Tarakan seusai keluarga korban melapor ke Porres Tarakan. Sedikitnya 5 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP telah menjadi korban nafsu bejat pelaku AR. Pelaku AR sendiri merupakan seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Tarakan. Dan korbannya pun rata-rata masih sekolah di bangku SMP yang usianya antara 13 sampai 16 tahun dan semuanya laki-laki. Kapol Restarakan AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan pelaku AR ditangkap tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya. Sedangkan modus yang dilakukan pelaku adalah mengajar-mengaji di kontrakannya. Kemudian pelaku memanggil satu persatu anak ke dalam toilet di mana AR menjalankan bejat aksinya. Kita rilis berkaitan dengan perkara pecah bulan, berkaitan dengan yang dilakukan oleh saudara AR terhadap beberapa orang anak di Tarakan. Yang mana kejadiannya pada tanggal 1 Januari kemarin, tanggal 1 Januari 2022 di kosan, ada salah satu kosan di Tarakan. Di mana saudara AR, modusnya adalah sebagai guru ngaji. Guru ngaji dan kelima anak-anak ini murid dari di AR. Di mana sengaja manggil modusnya yaitu dipanggilnya untuk ngaji. Kemudian nanti pelaksanaannya dia manggil satu-satu ke toilet. Nah, di situ dia melakukan pencabunan tersebut. Saat ini kepolisian masih terus mengembangkan kasus tersebut. Bahkan ada kemungkinan jumlah korban pun akan bertambah. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapol Restarakan. AR pun dikenakan pasal 82 ayat 1 Junto pasal 76E undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Tim TVKu melaporkan.